kemen ya lagi nggak di jalanan nggak lagi nggak lari lagi di dalam hotel lagi nunggu anak lagi ada event sana ah kita nggak ikut kita di hotel aja bikin video begini bagi-bagi pengetahuan jadi gini hari ini saya pengen sedikit share aja sih mengenai banyak pertanyaan orang suka nanya eh kalau lu jadi youtuber dan udah dapet seribu subscriber monetasi batasnya seribu iya terus dapet berapa lu waduh kecil wah kecil seberapa udah pokoknya jadi youtuber mah pokoknya hobi aja deh soalnya kenapa pendapatan youtuber di Indonesia kali YouTube itu ngasih uang ke konten kreator itu berdasarkan demografi jadi berdasarkan wilayah Asia Eropa nah kebetulan Indonesia itu masuk ke dalam wilayah demografi yang sama YouTube itu kecil dikasihnya jadi gini kalau mau ngomongin pendapatan di YouTube itu kita harus ngerti dulu yang namanya RPM dan CPM singkat aja kalau kita nonton video orang mula tuh aduh penjelasannya bisa panjang lebar teknik segala macam puyeng nah ini hanya mau singkat aja dan ini umumnya general umum jadi pastinya tuh beda-beda tapi yang pasti umum mempatokan jadi gini RPM adalah revenue per mila jadi berapa sih uang yang didapet setiap kali video kita ditonton oleh seribu viewer seribu kali ditonton satu video terus ditonton sampai seribu kali berapa dapetnya CPM adalah kos per mil jadi pengiklan yang bayar ke YouTube berapa jadi kalau orang pasang iklan ke sebuah ke sebuah video setelah video itu ditonton seribu kali dia mesti bayar tuh gini untuk demografi yang di Indonesia CPM setelah kita cari-cari-cari-cari-cari di Google ternyata dapat angka dua dolar bisa dibayangkan kalau pengiklan aja hanya membayar dua US dollar atau 30 ribu perak ke YouTube untuk setiap video yang ditonton seribu seribu kali YouTube berapa YouTube berapa memang katanya sih 40 persennya 50 persen yang saya dapat angka adalah di Google ternyata RPM revenue per seribu hanya 0,2 US dollar artinya setiap video kita ditonton oleh seribu viewer seribu kali ditonton kita hanya mendapatkan uang 0,2 US dollar alias 3000 perak jadi kalau subscriber pemula eh youtuber pemula yang baru dapat monetasi yang subscribernya baru seribu itu lah kalau bikin video kalau video dia ditonton seribu kali dia hanya mendapatkan uang 3 ribu perak RPM nah kalau misalnya begitu caranya terjawab sudah secara umum gamblang berapa sih penghasilan yang didapat oleh YouTuber kalau subscribernya baru mulai seribu jam tayang pasti 4 ribu lah kalau nggak nggak mau tinggal monetasi itu dia hanya 3 ribu perak 3 ribu perak uang yang didapat oleh YouTuber Indonesia setiap kali videonya ditonton oleh seribu orang makanya makanya kalau dia bikin videonya sehari satu sebulan 30 berarti 30 kali 3 ribu 90 ribu dengan catatan video itu harus ditonton oleh seribu orang per videonya ya kalau satu video itu hanya ditonton oleh seratus orang jadi dia cuma dapat 300 perak kayak saya saya punya video kalau misalnya cuma ditonton seratus orang itu saya hanya dapat bener-bener kalau dari YouTube studio itu memang estimated revenue nya hanya 300 perak 400 perak 600 perak 150 200 segitu bener nah kecil kecil sekarang ngakalinnya gimana ada yang kita sebut YouTube juga nggak gitu-gitu amat ya YouTube juga memberikan sebuah cara untuk bagaimana kita meningkatkan pendapatan kita yaitu dengan Nietzsche nah Nietzsche itu artinya kita harus membuat video kita tuh jangan asal tapi harus spesifik spesifik dalam arti kalau kita saya nih lari terus saya bikin video dengan lari karena Nietzsche untuk lari itu lebih besar saya lupa angkanya berapa Nietzsche untuk lari saya ada contekannya disini nanti nanti saya saya kasih screenshot ya Nietzsche untuk lari berapa jadi katakanlah misalnya untuk lari yang masih masuk kategori sport lifestyle itu katakanlah YouTube bayar jadi 2 dolar lumayan kan dan dari tadi 0,2 jadi 2 dolar yang paling besar kalau nggak salah itu adalah tips trik atau pendidikan atau apa ya ada namun kan nanti saya kasih ada yang sampai 3 dolar 4 dolar per seribu video lumayan kan nah itu Nietzsche jadi kalau misalnya video kita sudah masuk ke dalam 1 Nietzsche tertentu yang menghasilkan katakanlah yang 1 dolar deh jangan gede gede 1 dolar 1 dolar tuh 15 ribu jadi kalau udah tonton oleh seribu orang kita dapat 15 ribu lumayan kan tadi cuma 3 ribu 15 ribu kalau kita bikin video 2 30 ribu dengan catatan harus tonton seribu orang ya video kita yang lebih kurang lebih dan tidak boleh di skip tonton bener-bener 0 sampai habis nah bagaimana caranya supaya video kita bisa masuk ke Nietzsche itu caranya gampang youtube itu punya algoritma yang kalau menurut saya ya kalau menurut orang-orang yang udah pada memperhatikan dia bilang gini bikin thumbnail yang mirip jadi kayak kalau misalnya kamu lihat video saya saya punya video itu thumbnailnya mirip-mirip loh dan selalu ada teksnya lari sore malam dengan gambar screenshot yang yang kalau saya suka selfie itu mirip entah bagaimana algoritma youtube itu luar biasa dia bisa langsung memperhatikan setelah beberapa video wah ini orang kayaknya masuknya ke sport olahraga lari masuk ke meja segini meskipun tidak full tapi palingan udah mulai masuk lah meskipun nichonya katanya sport 2 dolar mungkin enggak mungkin hanya baru naik dulu lah dari 0,2 0,5 0,6 youtube ngeliat konsistensi kita mungkin ya itu pengalaman saya jadi kalau misalnya kita bikin video jangan apa ya jangan terlalu umum misalnya sekarang ada ada sepak bola nih kita bikin sepak bola besok ada masak kita bikin masak besok jalan-jalan kita jalan-jalan besok ada kereta api kita bikin kereta api youtube bingung ini orang apa sih nichonya kalau misalnya tidak ada niche itu kita kena 0,2% biarpun video kita viral sayangkan usahakan kita bikin video itu sampai ada nichonya masuk ke sebuah kelompok spesifikasi misalnya pendidikan misalnya lifestyle misalnya otomotif otomotif besar loh atau tips and trick gadget kalau udah masuk itu viral mantap saya kasih tau contoh ya niche yang sudah mendapatkan uang 2 us dollar yaitu 30 ribu perak kalau 1000 view kita dibayar full 30 ribu kalau misalnya kita bikin 2 video 3 video 1 bulan kita bikin 30 video dan semuanya ditonton sampai 1000 kali itu memang trik tertentu ya kita bisa dibayar berapa tuh hitung aja 30 kali 30 ribu gitu nah balik lagi jadi sekarang kita udah pada paham bagaimana menghitung pendapatan kita sebagai youtuber kalau jadi ada yang nanya berapa sih youtuber kalau yang subscribernya baru permula baru seribu yaitu dia hanya 3 ribu perak per seribu kali ditonton satu kali kita bikin video video kita udah tonton sama seribu orang kita dibayar 3 ribu perak tapi kalau kita bisa mendapatkan sebuah niche yang oke dapet 2 dolar dapet 30 ribu dapet 4 dolar apalagi 4 dolar berarti berapa 60 ribu jadi kalau setiap kali video kita ditonton seribu orang seribu kali kita dapat 60 ribu kamu mudah-mudahan paham kalau misalnya ada salah tolong di koreksi karena ini adalah saya punya studi sendiri saya punya pemikiran sendiri saya punya nonton sendiri pengalaman sendiri kalau misalnya ada yang kalau ada yang mau nambahin salah kamu harusnya benar begini aduh terima kasih banget karena itu itu yang saya harapkan saya juga pengen cari kita sama-sama cari berapa sebenarnya uang yang kita dapat ya abis ini mau jalan-jalan kalau ada yang spot menarik seperti biasa nanti kita rekam-rekam lagi oke thank you makasih buat nonton